Intro Intro Pak Yanto, S-V-L-K itu apa tuh? Kalau saya tuh mengucapkan kalimat tadi tuh, lidah saya tuh jadi sering keselewoh sih. S-S-V-L-K. Nah itu, padahal akhir-akhir ini, dalam pertemuan-pertemuan kadang tani, hal itu sering dibahas. Mohon, saya malam ini dijelaskan Pak Yanto. Rakyat nggak tentu sederet-deret? Iya. Ya saya nggak heran. Saya nggak heran kalau Kang Eko itu nggak paham itu, saya nggak heran. Sampai sudah paham. Nah ini baru dibaca brosurnya. S-V-L-K itu singkatan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Itu merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam merespon pasar, khususnya pasar ekspor. Jadi semua industri kehutanan yang menggunakan bahan baku dari sumber itu harus legal dan lestari gitu loh. Terus kalau hutan kita legal dan lestari itu, keuntungan bagi para petani ini apa? Saya dengar-dengar, untuk mendapatkan sertifikat V-L-K itu sangat mahal. Bayangkan Pak, hutan itu milik kita sendiri. Yang nanam juga kita sendiri. Bibet juga kita sendiri yang mengusahakan. Nah, setelah berhasil, kita kepingin jual, kok malah jadi kebanyakan prosedur? Ragi nggak tentu, saudara-saudara? Iya. Justru itu kita itu harus paham tentang S-V-L-K itu. Apa gunanya buat kita, Pak? Apa malah kayu kita harganya jadi naik? Atau malah jangan-jangan ini, Pak Eko? Pajik kita jadi mahal. Masalah S-V-L-K ini membuat bingung saya. Jadi, saya usulkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malam besok diadakan pertemuan lagi, khusus untuk membahas masalah ini. Pertemuan lagi? Pertemuan lagi. Awang ada brosurnya, kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, musyawarah malam hari ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi pertemuannya esok hari. Terima kasih. Selamat malam. Suka nguntur. Pak Yanto, saya itu masih penasaran lho. Mbok, enggak usah bikin masalah, Kang Eko. Saya itu ya belum begitu paham. Makanya dari tadi tak baca brosur ini. Tapi sepertinya S-V-L-K itu menarik untuk didiskusikan gitu lho, Kang. Makanya Pak, kita itu harus berbicara dengan orang yang lebih paham mengenai S-V-L-K ini. Saya kemarin itu malah dengar dari tetangga sebelah, bahwa di desa Dengok Lima itu, itu ada hutan rakyat yang sudah disertifikat karena sudah menerapkan S-V-L-K itu. Betul, sudah menerapkan S-V-L-K itu. Kalau enggak salah, itu kooperasi Wana Manungga Lestari. Dan ketuanya itu Pak Sugeng Siyono. Oh, iya, iya, iya. Kalau gitu, berarti besok kita ke sana cari informasi. Kalau jenengan ada waktu, boleh. Wadah. Bagus. Kemarin teman-teman sudah pada mempersiapkan yang di kantor sekretariat itu sudah siap. Terus nanti masalah kunjungan, Pak. Jadi kita akan melihat dari dekat tamu-tamunya itu, kita mencari lokasi. Kira-kira ini gimana nanti untuk kunjungannya, Pak? Ya kalau sudah dipandang representatif untuk kunjungan lapangan, saya tidak akan masalah. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Pak Sugeng. Oh, iya, iya. Mas, mas, mas. Ini mimpi apa ini saya kedatangan dari jauh-jauh ini? Saya sama Pak Yanto ini dengar-dengar bahwa di kooperasinya Pak Sugeng itu sudah mendapatkan sertifikat LPKJ, ya? VLK. Oh, SPLK. VLK, iya. VLK. Itu kami berdua itu dijelaskan bagaimana mendapatkan sertifikat VLK tadi itu. Benar ya, Pak Sugeng. Ini saya sudah baca bolsunya berkali-kali, tapi ya belum dong. Jadi, mau dijelaskan bagaimana pelaksanaannya gitu lho? Ya, terima kasih. Ini kebetulan kami, kooperasi kami, kooperasi Wanaman Melestari, ini mulai 2011 kemarin ini sudah menerima sertifikasi SPLK. Iya, toh. Dan seandainya mau ada keselesaian dan mau nular, itu nanti kebetulan Pak Darwan sebagai pendamping saya ini pas datang, nanti monggo nanti ngang suka pro bareng-bareng di sini. Oh, Sudarwan Eshut yang bikin brosur. Begini, Pak Bapak, SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah merupakan komitmen pemerintah untuk memerangi legal lugeng dan pemasaran kayu ilegal. Nah, yang terlibat dalam SPLK adalah pemerintah, Komite Agridasi Nasional atau KAN, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu atau Lembaga Sertifikasi, Lembaga Pemantau Independen, Unit Manajemen Pengelola Hutan dan Industri yang bergerak di bidang kayu. Apakah SPLK itu menjadi sebuah kewajiban? Karena kan kalau saya dengar tadi sudah masuk dalam peraturan menteri kan itu? Menurut Peraturan Menteri Kehutanan nomor P68 tahun 2011, bahwa semua pemegang izin pengelola hutan dan hutan hak, juga industri baik primer maupun lanjutan dan wajib memiliki sertifikat VLK. Wajib, toh. Nah, ini Pak Darwan, di brosur ini ditulis ada istilah legal dan lestari. Nah, itu apa, toh? Legal itu bisa dibilang sah, gitu ya. Kalau untuk kayu, asal-usulnya itu jelas, kemudian jika dipasarkan dengan dokumen-dokumen yang sah, yang legal. Kemudian lestari itu berkaitan dengan pengelolaan hutan, Mas. Jadi pengelolaan hutan itu harus berkelanjutan. Ada lagi, Mas Darwan? Ada kabar kalau ngurus SPLK itu mahal? Ini benar atau salah, Mas? Nah, itu Mas. Soal pembiayaan untuk periode pertama, seperti dalam peraturan menteri, itu dibankan pada anggaran kementerian kehutanan. Untuk selanjutnya, ditanggung oleh unit manajemen itu sendiri. VLK ini bisa kolektif ya? Oh, bareng-bareng begitu bisa, ya? Jadi satu kabupaten itu bisa hanya satu sertifikat. Jadi itu kan nanti bayar, Pak. Terus, apa manfaatnya buat petani itu, lho? Nah, mungkin kalau untuk manfaat, mungkin saya bisa jelaskan, Mas Darwan. Oh, Pak. Gimana, Pak? Jadi kita sudah merasakan untuk manfaatnya, setelah kita menerima legalitas kayu SPLK, ini yang pertama, kita jelas bisa melestarikan hutan. Iya, betul ya. Dan resmi, legal. Terus yang kedua, industri-industri, pemamah kayu, pemakai kayu, ini kita jadi incaran untuk butuh bahan kami, untuk SPLK-nya. Otomatis nanti kan kesejahteraan anggota kami, setelah kita menjual ke industri, itu kan bisa sejahtera. Sejahtera, ya. Terus yang lain lagi, manfaat yang kami rasakan, ini kita untuk studi banding, menerima tamu-tamu dari adik-adik mahasiswa, dan sebagainya, seperti bapak-bapak atau mas-mas ini datang ke kita. Ini otomatis kan memperat tali persadaran dan tambah sedulur yang jelas gitu. Begini aja, Pak Yanto, kalau memang membutuhkan tentang data-data tentang SPLK, bisa datang di kooperasi saja, karena di sana kita siapkan tentang dokumen yang ada di kooperasi, bapak bisa lihat di sana akan lebih jelas. Boleh lihat, Pak? Boleh. Terima kasih sekali. Terima kasih. Nah, Pak dan mas-mas kalian, ini akan kami perlihatkan, kita tunjukkan dokumen-dokumen yang mana untuk pengajuan sertifikasi SPLK. Yang pertama adalah kelembagaan. Kelembagaan ini bisa saja kelompok, bisa kooperasi maupun yang lain. Berbadan hukum maupun tidak, sama saja bisa. Kebetulan di kooperasi Wanamanunggal Stari Kami ini sudah berbadan hukum, lewat notaris dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. Di sini tertera untuk pengurusan, jumlah anggota dan sebagainya, ini sudah komplit. Setelah dokumen, ini kita bikin peta partisi. Pemetakan itu areal yang kita ajukan. Dan di peta itu bisa dibuat untuk memudahkan inventarisasi nantinya, itu dibikin blok. Satu dusun bisa dua blok, bisa satu blok dan sebagainya. Ini hanya untuk memudahkan. Dalam pemetaan ini terdapat bidang-bidang tanah kepemilikan. Baik itu wono, baik itu alas, baik itu tegalan dan sebagainya. Dan selanjutnya, kita menyiapkan blok eventarisasi. Eventarisasi ataupun kakak kayu, ini kita siapkan blok, di sana taruhlah satu bidang kepemilikan itu punya siapa. Terus luasnya berapa, lokasinya di mana. Terus jenis kayu ini, di sini ada nomor pohon, jenis pohon tinggi dan volume. Kebetulan yang diukur untuk tegahan kayunya, baik jati maupun yang lain, ini diameternya 15 cm. Atau dengan kebulatan 60 cm. Dan untuk mempermudah, kita bikin peta sketsa. Jadi menggambarkan satu bidang tanah, terus nomor satu, kita tentukan dari arah pojok, salah satu pojok, dengan arah jarum jam. Ini dinomri satu sampai berapa jumlahnya. Selanjutnya, ini untuk memperkuat lagi, ini bukti kepemilikan. Jadi masing-masing bidang tanah tadi, punya siapa ini? Bisa sertifikat, bisa model E, bisa model C, ataupun bukti pembayaran pajak, SPPT. itu sudah bisa dianggap sebagai kepemilikan resmi. Akhirnya, kita sedokumen ini kita antar, itu melalui permohonan, dibuktikan dengan permohonan, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang kita lampirkan, ini kita membuat atas nama kooperasi, mengajukan ke PT Skopindu. Akhirnya yang diterima oleh Bukus Mindo, ada tanda buktinya, dari Skopindo itu ada surveilan, menugaskan surveilan untuk mencocokkan dokumen-dokumen yang kita ajukan. Dari surveilan juga nanti impan balik, keluasannya cocok, dokumen-dokumennya cocok. Ini baru, kita di Skopindo bikin laporan, bahwa ini sudah tidak ada masalah. Itu kita ternyata lolos sebagai penyandang, atau penerima SPLK. Gimana ya, Kang Eko, sudah paham apa yang dijelaskan Pak Sugeng sama Pak Sugimin tadi? Saya sudah paham, Pak. Cuman ada satu yang menganjal perasaan saya. Ini lho, Pak, masalah surat-surat kayu, jika kayu itu keluar dari hutan atau lokasi itu bagaimana, Pak? Mohon saya dijelaskan. Oh iya. Nah, kebetulan saya sudah punya alur radial, tata-tata usaha kayu. Ini seperti yang kita gambarkan di sini. Ini alur radial tata usaha kayu di Gunung Gidul umumnya. Ini yang pertama, dari hutan. Dari hutan kepemilikan maupun di, ini, hutan rakyat, ya. Ini kita bikin rekomendasi surat izin tebang di pemerintah desa. Melalui komisi kayu desa, di sini ada KKD, ini langsung ke kepala desa, setelah diteliti oleh pemerintah desa, maupun KKD, ini terbitlah izin tebang. Jumlahnya berapa, lokasinya di mana, dan sebagainya. Nah, setelah memiliki izin tebang, itu kita baru menebang, membawa tenaga. Itu dipotong, ditebang di sana, lalu dipotong-potong sesuai kebutuhan. Mau jadi berapa potong, mau lima, ini lihat situasi, kondisi. Nah, setelah dipotong-potong, ini kita bawa ke TPK. Tempat penampungan kayu di sana, sudah saya siapkan. Nah, setelah di TPK, ini ada dari kumpulan-kumpulan penebangan itu, itu nanti mau dikirim mana? Seandainya mau kita kirim ke industri, ataupun luar daerah, kita carikan SKSKB, surat keterangan sahnya kayu bulat, itu di Dinas Kehutanan. Nah, setelah punya SKSKB, dengan dokumen-dokumen yang lengkap, ini kita sudah tinggal ngangkut, mau diarahkan ke mana, mau di industri, mau di daerah lain terutama. Dan inilah namanya alur kayu, menurut aturan SWLK itu. Jadi kita menyesuaikan aturan yang ada ini. Wah, sekarang saya jadi gamblang benar. Apa itu SWLK, Pak? Sungguh, kami berdua mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, bermanfaat. Dan nanti, pasti akan saya sampaikan kepada teman-teman kami di kelompok tani yang kami miliki. Kami berdua mohon pamit, Pak. Minta pamit. Ya, mungkin besok dibantu, Pak. Ya, dari kan cukup-cukup, ya, ya, ya. Masih-masih. Nomor yang pertama, Invent 2007. Ini setelnya nomor 34. Yang pakai, apa itu, pakai plastik itu, Invent Carbon. So there is two numbers in the tree. The first one is the number from the inventory in 2007, and the second number, 21, is the carbon inventory number. The second number, 21, is the number from the inventory number to the inventory number. Oh ya kita lihat dulu terus dibanuh aku nanti itu saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini tidak hanya apa istilah dulu sepanyolan separuh nyolong enggak ini betul betul-betul asri kepemilikan yang jelas sumber asal-usulnya jelas karena di apa dilampiri dengan dokumen-dokumen yang komplit sesuai aturan legalitas kaliunya itu Oh ya ini nanti apa sekaligus dibawa ke TPK nanti untuk mengurus untuk menambah apa tenaga kerja income supaya ada tambahan itu kita akan bikin industri jadi menerima pesanan paling tidak bahan setengah jadilah tolong ini kita dibantu untuk mendirikan paling enggak somil dan industri kayunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati